Berikutnya kita akan membahas tentang contoh kasus dari konsistensi spesifikasi sistem Nah, disini kita membahas dulu tentang koleksi formula yang konsisten Masih ingat suatu koleksi dari formula dikatakan konsisten jika ada suatu interpretasi Sehingga setiap formulanya bernilai benar Nah, sekarang kita bahas masalah dari konsistensi spesifikasi sistem Ini pernah disinggung di awal pertemuan, disini Jadi ceritanya seorang software engineer diminta oleh manajernya untuk membuat suatu sistem informasi dengan spesifikasi berikut Yang pertama, ketika sistem software di-upgrade, user tidak dapat mengakses file system Yang kedua, jika user dapat mengakses file system, maka user dapat menyimpan file baru Yang ketiga, jika user tidak dapat menyimpan file baru, maka sistem software tidak sedang di-upgrade Apakah spesifikasi di atas konsisten? Berarti kita ingin melihat apakah ada suatu interpretasi Sehingga masing-masing formula 1, 2, dan 3 itu true Artinya, setiap kalimat nomor 1, 2, dan 3 itu kita harus ubah dalam bentuk formula dulu Seperti cara yang tadi Kita ubah dalam formula, terus kita cari interpretasi sehingga formula tersebut ketiga-tiganya ini true Apakah ada? Jika ada, maka konsisten Untuk mengubah kalimat ini menjadi formula, maka kita harus mendefinisikan proposisi atom yang muncul di masing-masing kalimat Sama seperti yang tadi Jadi disini, misalnya untuk nomor 1, disini ada proposisi atomnya Ini yang pertama, sistem software di-upgrade Atau sistem software sedang di-upgrade Kemudian, disini ada user tidak dapat mengakses file system Kita bisa mendefinisikan key-nya sebagai user dapat mengakses file system Jadi, nanti kalimat pertama menjadi Ketika ini, maka ini Jadi, jika P, maka tidak key Terus, yang kedua disini Jika user dapat mengakses file system Maka user dapat menyimpan file baru Nah, user dapat mengakses file system Tadi kita sudah definisikan disini, key Maka sisanya yang ini User dapat menyimpan file baru Ini kita anggap R Jadi, nomor 2 ini Formulanya adalah Jika key, maka R Dan nomor 3 Jika user tidak dapat menyimpan file baru Maka sistem software tidak sedang di-upgrade Jadi, nomor 3 ini Jika tidak R Maka tidak P Jadi, untuk memeriksa konsistensi dari spesifikasi sistem ini Pertama, kita perlu menerjemahkan setiap kalimat Menjadi formula logika proposisi Kemudian, agar sistem konsisten Syaratnya adalah Tidak boleh kontradiktif ya Jadi, harus ada yang bernilai benar Formula tersebut gitu Jadi, konjungsi dari formula tersebut harus benar gitu Akibatnya, jika suatu sistem memiliki n buah formula Misalnya, A1 sampai AN Maka harus ada suatu interpretasi Sehingga A1, A2, dan AN-nya semuanya Termasuk A3, A4 juga ya Harus true Nah, yang tadi kan kita punya tiga formula ya Jadi, kita bisa misalkan tadi tuh Kalimat pertama jadi A1 Kalimat kedua jadi A2 Kalimat ketiga jadi A3 Maka kita harus mencari suatu interpretasi Sehingga A1, A2, dan A3 interpretasinya benar gitu Apakah ada? Jika ada, maka sistem ini dikatakan konsisten Nah, jadi Sekali lagi, disini kita terjemahkan Tadi ya, kita definisikan P, K, dan R Sudah dijelaskan tadi Kita dapatkan P-nya adalah ini Sistem software sedang di-upgrade K-nya adalah user dapat mengakses file system Dan R-nya adalah user dapat menyimpan file baru Nah, maka dari ketiga ini Kita dapatkan spesifikasi yang pertama tadi itu Adalah JKP maka negasiki Ya, tadi tuh Ketika sistem software di-upgrade User tidak dapat mengakses file system Nah, itu kan ya Maka kita terjemahkan seperti ini Yang A2 itu tadi adalah Ini Jika user dapat mengakses file system Maka User dapat menyimpan file baru Tadi tuh seperti itu Maka disini kita punya JKP maka R A3-nya itu tadi itu adalah Jika user tidak dapat menyimpan file baru Maka Sistem software tidak sedang di-upgrade Ya Nah, jadi Untuk A3 ini kita punya Nah, berikutnya Untuk menentukan apakah Spesifikasi sistem ini konsisten Kita perlu melihat atau mencari Apakah ada interpretasi Sehingga A1, A2, dan A3 Semuanya bernilai benar Interpretasinya tuh kayak gimana Misalnya IP-nya true IK-nya true IR-nya true Atau IP-nya true IK-nya false IR-nya false Terus kita substitusikan ke sini Itu menghasilkan A1 jadi true Nggak A2 jadi true Nggak A3 jadi true Nggak Seperti itu Kalau iya Ya berarti Interpretasi tersebut Mengakibatkan A1, A2, dan A3-nya true Berarti Bisa kita simpulkan bahwa Spesifikasi sistem ini Konsisten Ternyata kita dapat Ini Ada interpretasi yang mengakibatkan A1, A2, dan A3-nya itu true Yaitu contohnya disini Ketika P-nya false Ki-nya false Dan R-nya True Kita bisa cek ya Coba Benar nggak sih Interpretasi ini mengakibatkan A1, A2, dan A3-nya true Coba aja kita cek IP-nya false IK-nya false Berarti kalau kita substituskan ke sini IP-nya false IK-nya false Berarti I dari negasi Ki-nya true Jadi disini Implikasinya Jika false Maka true True Kan ya True Yang kedua itu Adalah ini Interpretasi Jika Ki Maka R Ki-nya tadi False R-nya true Jadi Ini adalah Jika false Maka true Nilainya True juga Ya Yang ketiga A3 ini Jika tidak R Maka tidak P Jika false Maka True Karena P-nya False Jadi negasi P-nya True Jadi Jika false Maka true Kenapa false Karena ini IR Sedangkan disini negasi Yang dimintanya Jadi ini juga False Ini true Nah Simplikasi sistem ini Konsisten Nah Ya Bu boleh nanya Ya silahkan Buat Meninjau Buat tinjau Interpretasinya itu Boleh Bebas Atau Gimana Boleh Bebas Bebas Yang penting Kalau kita Substitusikan Kesini itu Dapet A1 nya true A2 nya true A3 nya true Pokoknya Intinya Jadi kita Nyari Kemungkinan Kalau A1 A2 nya A3 itu Harus true Pokoknya Segimanapun Harus dicari True Sebenarnya Enggak juga sih Kalau memang Enggak dapet Ya bisa aja Berarti dia tidak Konsisten Berarti Harus Coba semua Kemungkinan Jadi Kayak tadi Misalnya Kalau misalnya Ini Apa ya Seandainya Ini Dan aja P dan K Misalkan Yang A1 nya P dan K Kan Kalau dan Itu Kalau true Harus P nya True K nya True Gitu kan Jadi itu Dapet Jelas Udah Dapet P sama K nya Tinggal Kita cari Yang lain Yang R nya Dapetnya Dari Sini Misalnya Tadi kan K nya True Terus R nya Gimana ya Supaya A2 nya True Juga Ternyata R nya Harus True Karena Kalau R nya False Nanti A2 nya Jadi False Jadi Bisa Kayak Gitu Caranya Oke Oke Terima kasih Bu Kalau yang Ini Di sini Dia cari Semua Kemungkinan Kayak Yang tadi Kata Ikro Ini Bisa Jadi Dilakukan Prosesnya Tapi Memang Jadi Panjang Prosesnya Jadi Kalau Di sini Kita Bikin Tabel Berarti Kan Kita Membuat Semua Kemungkinan Interpretasinya Jadi Ini Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Ada 8 Interpretasi Karena Proposisinya Ada 3 P K Dan R Proposisi Atom Jadi Nanti Ada 8 Interpretasi Yang Pertama Itu Satu Ini Artinya True Kalau Nol Itu Artinya False Jadi Di sini Satu 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 Itu Artinya Interpretasi Yang P Nya True Key True R True Yang Kedua Ini Berarti P Nya True Key True R False Dan Seterusnya Sampai Ada 8 Interpretasi Kita Cek Satu Satu Dari Interpretasi Masing-masing Dapat A Satunya Bagaimana Ternyata Di sini False Berarti Dia Dari Sini Gak Dapat Terus Ternyata Dapat Dari Tabel Ini Kita Bisa Melihat Ada Interpretasi Yang Mengakibatkan A1 A2 Dan A3 True Semua Yang Ini Yang Ini Dan Yang Ini Jadi Bisa Disimpulkan Bahwa Spesifikasi Sistem Tadi Konsisten Berikutnya Di sini Latihan Keduanya Sistem Berada Dalam Set Multi User Jika Sistem Ini Beroperasi Secara Normal Kemudian Jika Sistem Beroperasi Secara Normal Maka Kernel Sistem Sedang Berfungsi Kemudian Kernel Sistem Tidak Sedang Berfungsi Atau Sistem Dalam Intrude Mode Sistem Tidak Berada Dalam Intrude Mode Nah Ini Ada Empat Kalimat Disini Empat Kalimat Ini Berarti A1 A2 A3 Dan A4 Nah Ini Sama Kita Terjemahkan Dulu Masing Proposisi Atom Disini Ada Yang pertama Misalnya Sistem Berada Dalam State Multi User Berarti Ini P Terus Sistem Beroperasi Secara Normal Berarti Key Terus Disini Kalimat Keduanya Jika Sistem Beroperasi Secara Normal Ini Udah Key Maka Kernel Sistem Sedang Berfungsi Berarti Kernel Sistem Sedang Berfungsi Ini R Kemudian Kernel Sistem Tidak Sedang Berfungsi Berarti Ini Tidak R Atau Sistem Dalam Interrupt Mode Ini Sistem Dalam Interrupt Mode S Jadi Nanti Kalimat Pertamanya Sistem Berada Dalam State Multi User Jika Sistem Beroperasi Secara Normal Jadi P Jika Dan H Jika Key Yang Keduanya Jika Key Maka R Yang Ketiganya Kernel Tidak Sedang Berfungsi Berarti Tidak R Tidak R Atau Sistem Dalam Interrupt Mode Jadi Tidak R Atau S Yang Terakhir Sistem Tidak Berada Dalam Interrupt Mode Berarti Tidak S Dari Keempat Spesifikasi Ini Kita Akan Lihat Apakah Spesifikasi Sistem Ini Konsisten Ingat Spesifikasi Sistem Ini Akan Konsisten Ketika Ada Suatu Interpretasi I Sehingga Keempat Spesifikasi Tadi Bernilai True Nah Disini A1 Kan Ini A2 Ini A3 Ini A4 Ini Harus True Semua Nah Disini Nah Ini Cara Kayak Tadi Nih Kayak Yang Saya Sampaikan Ke Ikro Untuk Mengecek Ada Nggak Interpretasi Yang Mungkin Kita Bisa Cari Dari Sini Mana Yang Paling Mudah Kita Dapatkan Nilai Interpretasinya Diantara P, Q, R, Dan S Disini Kita Lihat Mungkin Yang Lebih Mudah Kita Lihatnya Dari Sini Perhatikan Interpretasi Dari Negasi S Ini Harus True Maka S Harus Apa dong False Betul Harus False Jadi S Harus False Dapat S False Terus Kira-kira Kalau S Nya False Kita Lanjut Kesini Kita Dapat R Dari Sini Ini Interpretasi S Harus True Terus S Nya False Berarti Negasi R Harus Bagaimana Supaya Ini Jadi True True Harus Kalau Negasi R Nya False Jadi False Atau False Jadinya False Jadi Negasi R Nya Nggak Boleh False Karena S Udah False Jadi Negasi R Nya Harus True Maka R Nya Harus False False Cepat R Nya False Disini R Nya False Kita Cari Ki Karena R Nya False Terus Interpretasi Ini Harus True Maka Ki Nya Harus Apa False Jadi Ki Nya Juga Harus False Gitu Oke Ki Nya Udah False Berarti Terakhir P Nya Di sini Ki Nya False P Nya Harus Bagaimana Supaya Interpretasi Ini Jadi True Coba Kalau Bi Implikasi Ingat Nggak Kalau Bi Implikasi False False Juga Bi Implikasi Itu Akan True Kalau Nilai Kebenaran Dari Keduanya Sama 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 True Atau Sama Sama False Jadi P Nya Harus False Juga Nah Jadi Kita Dapat Ternyata Satu Satunya Kemungkinan Cuma Ini Aja Interpretasinya Coba Coba kita Balikin Lagi Ke sini A1 A2 A3 Dan A4 A1 Ini Diimplikasi P dengan Ki Masukin P Nya False Ki Nya False Dapat True A2 Ternyata interpretasi ini mengakibatkan A1, A2, A3, dan A4 berarti ada interpretasi yang mengakibatkan A1, A2, dan A3 juga A4, interpretasinya adalah true, dengan demikian spesifikasi sistem ini konsisten gitu, ya bisa dipahami? kenapa Herdy? aku mau tanya Bu, yang tadi kalau misalkan P, P nya true, Ki nya true kan itu juga bisa itu boleh nggak? apa? P, P nya true Ki nya true P, B implikasi P, P nya true, Ki nya true kan P nya B implikasi Ki nya true, true, jadi true ya, P, Ki nya true memang A1 nya true, tapi coba kita lihat A2, ketika Ki nya true, berarti R nya harus bagaimana supaya R nya berarti R nya harus true jadi ketika Ki nya true R nya pun harus true kalau R nya true negasi R nya berarti false S nya bagaimana supaya interpretasi ini jadi true juga berarti harus true ya S nya ya karena kalau S nya false jadi false atau false jadinya false dong ya berarti S nya harus true ketika S nya true masuk ke sini negasi S nya jadi apa dong? false sedangkan disini harus true ya jadi ternyata nggak bisa keduanya true memang berlaku di A1, A2, A3 tapi ternyata nggak bisa semuanya true nggak bisa ya karena A4 nya malah jadi false gitu ya baik, terima kasih banyak ya nah kemudian kita pakai cara lain gitu ya yaitu dengan tabel gitu bisa nggak? ya bisa aja cuman mungkin panjang gitu ya jadi kan disini ada 4 tuh ada P, ada Ki, ada R, ada S jadi kan ada 16 baris tuh gitu ya 16 baris gitu ya ini P, Q, R, S terus ada negasi R, negasi S terus A1, A2, A3, A4 ini ternyata dari 8 yang pertama tuh nggak dapet loh A1, A2, A3, A4 nya true semua lanjut gitu kan ya ke 8 berikutnya kan 16 ya tadi ini nggak cukup ya jadi lanjutannya ada disini nah ternyata dapet nih disini dia terakhir gitu cuman satu ternyata nggak ada lagi selain ini gitu dapet sih memang dari tabel ini dapet bahwa ada interpretasi yang mengakibatkan A1, A2, A3, A4 nya true tetapi kan jadi lambat kerjaan kita ya kita panjang prosesnya ya jadi ini contoh kalau kita menyelesaikannya dengan tabel nanti akan seperti ini hasilnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati